Hai semuanya selamat datang kembali di channel inda funcooking di video kali ini saya mau bagi resep kue semperit jadul ya teman-teman yang cara buatnya gampang simple tanpa mixer cuman diaduk aduk aja pasti kalian bisa buat ya yuk simak terus videonya jangan di skip skip langsung aja ke cara membuat nah ini dia bahan-bahannya teman-teman bisa langsung lihat di videonya siapkan wadah masukkan 200 gram margarin kemudian masukkan 50 gram rum butter kalau temen-temen mau ganti rum butternya dengan butter bisa ya atau tambahkan dengan margarin juga bisa ya sebanyak 50 gram kemudian masukkan 130 gram gula halus disini gula halusnya sudah saya ayak ya teman-teman tujuannya di ayak supaya nanti bahannya tidak ada yang menggerindil ya kemudian disini kita aduk sampai tercampur merata disini saya menggunakan adukan spatula ya teman-teman kalau teman-teman mau ganti pakai mixer juga bisa atau teman-teman mau pakai sendok sayur juga bisa ya cara buatnya gampang banget cuman diaduk-aduk aja teman-teman adonannya sudah tercampur merata kemudian kita masukkan 30 gram susu bubuk kemudian masukkan 1 butir kuning telur kemudian masukkan 1 sendok teh vanili cair atau bisa juga ganti vanili bubuk ya teman-teman kemudian masukkan 50 gram topong mezena yang sudah diayak aduk sampai tercampur merata nah ini adonannya sudah tercampur merata kemudian kita bisa tambahkan 330 gram tepung pro rendah yang sudah diayak ya teman-teman disini masukkannya secara bertahap aja ya sedikit demi sedikit aduk sampai tercampur merata ya teman-teman untuk tekstur adonannya kalau dirasa adonannya adonan kalian agak lembek teman-teman bisa tambahkan 2-3 sendok makan lagi ya tepung pro rendahnya kalau untuk teksturnya disini menurut saya sudah pas kemudian disini adonannya agak terasa berat kita bisa uleni dengan menggunakan tangan ya teman-teman pastikan tangan kita bersih dan kering ya disini kita uleninya sebentar aja ya teman-teman sampai dia tercampur merata nah ini sudah tercampur merata kemudian adonannya kita siap bentuk disini saya menggunakan cetakan semprit dengan 8 lubang ya teman-teman kemudian disini kita ambil sedikit adonan kemudian kita masukkan adonannya ke dalam cetakan semprit lalu kita semprotkan adonannya ke loyang ya yang sudah dioleskan dengan margarin lakukan step ini sampai adonannya terbentuk semua ya teman-teman nah ini adonannya sudah terbentuk semua disini saya mendapatkan tiga loyang ya teman-teman kemudian disini kita bisa tambahkan topping cokot chips warna-warni ya teman-teman untuk toppingnya kalian bebas ya kalau kalian mau pakai cokot chips yang coklat juga bisa pakai sprinkle juga bisa pakai kismis juga bisa ya sesuai dengan selera teman-teman aja ya sukanya gimana lakukan step ini sampai adonan bunganya ini tertempel dengan cokot chips semuanya ya teman-teman nah ini dua loyang sudah saya kasih topping kemudian disini satu-satu loyang lagi saya tambahkan toppingnya ya teman-teman nah ini adonannya sudah siap kita panggang ya teman-teman atau kita oven ya terlebih dahulu disini kita panaskan oven tangkring selama 10 menit ya teman-teman dengan menggunakan api kecil ya kemudian kita panggang adonannya selama 30-45 menit ya teman-teman atau sampai matang tergantung dengan oven masing-masing ya disini kita sambil lihat ovennya ya teman-teman disini saya oven 20 menit kemudian saya tukar posisi yang loyang atas saya turunkan ke bawah yang di bawah saya naikkan ke atas ya teman-teman untuk kematangannya sesuaikan dengan oven masing-masing ya untuk adonan bawahnya disini kan agak matang kemudian saya oven lagi 5 sampai 10 menit atau sampai matang ya teman-teman kemudian saya angkat begitu juga dengan loyang sebaliknya ya oven sampai matang ya teman-teman tergantung dengan oven kalian masing-masing ya nah ini adonannya sudah matang kemudian kita dinginkan dulu sebentar ya sampai adonannya dingin ya teman-teman nah ini adonannya udah dingin kemudian kita bisa masukkan ke toples ya Tara ini dia kue sampai jadul yang rasanya enak banget manisnya pas crunchy juga wangi dan lumer di mulut ya teman-teman jangan lupa dicoba ya sekian dulu ya dari video saya saya ucapkan terima kasih semoga video saya bermanfaat untuk kalian jangan lupa like comment subscribe video ini selamat mencoba see you teman-teman